Peserta nomor 42, lagi-lagi seorang pria bertubuh besar. Harus berhati-hati nih, dengan berat badannya yang seperti itu, dia mungkin akan mengalami kesulitan. Iya, betul, hampir gagal. Ah, susah untuk bangun rupanya dia. Lihat itu, dia malah lewat sana, di kolongnya. Ah, kalau begini sudah dinyatakan gagal. Ah, terpaksa harus gagal kalau begini. Peserta nomor 39, pejuang yang berasal dari Bandung. Wah, kotak-kotak bangun ya. Warna biru di celananya serasi sekali dengan helm yang digunakannya. Pandai sekali dia memilih warnanya ya. Ayo pejuang dari Bandung, jadikan semua semangatmu untuk terus membara. Bagus sekali. Iya, teknik lompatnya seperti katak ya. Pakai lagi teknik lompat kataknya. Iya, berlari sangat cepat. Bagus. Iya, lompat lagi. Berhasil. Dan lompat lagi. Dan berhasil. Wah, mana orang-orang ini? Wah, ini. Selamat. Tos. Wah, ada apa yang ini? Bisa berhasil. Biar kami pejuang-pejuang mau ini juga. Ini juga. Tegang. Tegang? Toto. Iya nih. Dek, 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 dek. Sebentar. Kapten. Mohonik di sisa, kan. Ini bisa berantakan. Ayo silahkan ke sini. Iya. Peserta nomor 34. Hobi olahraga yang dimiliki oleh pejuang ini akan menjadi bekal yang digunakan untuk kelewati tantangan ini. Tapi mukanya kau seperti bingung ya? Iya, antara bingung dan ketang-tang tuh. Hei, dia hampir jungkir balik ke belakang. Yah, tidak lompat. Payah ah kamu. Yah, kebahan di sana. Dan jatuh ke kolam. Aaaaaaah. Kenapa? Jangan berhasil ini ke belakang-belakang. Aduh. Sekarang, lihatlah lagi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Peserta nomor 27. Pejuang yang tinggi dan bertuguh kurus. Fokus dan jaga keseimbangan. Nah harus bisa lawas. Jangan lompat. Jangan lompat. Lompatan pertama. Kuda-kudanya sangat bagus. Ih, ah, jatuh juga mas. Lompat harimau, nyungsep. Lompat harimau, nyungsep. Hehehe. Walaupun memiliki kuda-kuda yang hampir sempurna, namun kejuang ini harus meninggalkan keberhasilannya. Peserta nomor 10. Ria dengan garis muka yang sangar dan tegas. Tapi saat ini ditutupi topeng itu. Silahkan bersiap. Ayo. Waduh, hampir jatuh. Lah, kok tidak dilompatin ya? Nah, disini pasti dia ditahan algojo. Iya, dia tidak lompat. Januanya dia terpaksa harus digugurkan. Lompat saja mas. Dia berusaha untuk coba lagi. Sudah dinyatakan gagal. Gagal. Gagal, makasih dia. Gagal, kita bisa makan.